Hari ini KPU Sumbar gelar rapat kerja. Sosialisasi dan persiapan pemuktahiran data pemilih pemilihan serentak tahun 2015 oleh KPU Provinsi dan Keupatan Kota Sesumatera Barat di ruang aula kantor KPU Sumbar. Dalam pembahasan rapat kerja yang digelar itu membahas bagaimana pemuktahiran data daftar pemilih tetap berjalan dengan maksimal. Menurut Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Data Informasi HUTMAS, Nova Indra menyebutkan, hari ini dilakukan pemuktahiran data sementara terjadi kenaikan data pemilih untuk tahun ini. Salah satunya masuknya data baru dari para pemilih yang baru saja berumur 17 tahun pada tanggal 19 Desember 2015 nanti. dengan teman-teman yang baru dikuatkan kita. Di mana, rapat kerja ini nanti akan melapas tentang persiapan sekaligus proses pemilik data pemilih yang akan kita lakukan. Jadi kurang itu lamanya sepertinya untuk menarikkan ini. Dari 36 juta pemilih tahun lalu, untuk data sementara ini diperkirakan naik 2-5 persen. Sementara itu, kendala pemuktahiran data pemilih juga terjadi. Untuk pemuktahiran data pemilih akan berakhir pada bulan Desember 2015 nanti. Dengan harapan data tersebut tidak ada masalah. Selain dilakukan pengawasan oleh PANWAS setempat, pengawasan pemuktahiran data tersebut perlu peran serta LSM dan masyarakat agar tidak ada permainan pada data pemilih untuk pirkada serentak nantinya. Tim Liputan, Sumar TV Kisah